saya sudah menjelaskan beberapa tutorial tentang device Xiaomi Mi Play Lotus dan sekarang saya akan coba jelaskan bagaimana cara UBL instant secara cepat tanpa hapus data Xiaomi Mi Play Lotus ini tapi sangat sayang sekali untuk pengguna Windows 7 dan Windows 8 belum bisa ya di sini saya menggunakan TFT MTK modul dan khusus untuk Windows 10 saja jadi kalau misalkan kalian Xiaomi Mi Play Lotus kalian ini ingin di UBL instant silahkan kalian upgrade dulu ya menggunakan Windows 10 ya entah itu 32 bit atau Windows 10 64 bit yang terpenting yang di sini adalah Windows 10 saja ya sekali lagi di sini saya menggunakan TFT MTK modul untuk UBL instant Xiaomi Mi Play Lotus jadi kalau misalkan kalian pengguna Windows 7 dan Windows 8 tidak bisa kalian upgrade dulu ke Windows 10 agar bisa mengikuti tutorial secara UBL instant Xiaomi Mi Play Lotus ini dengan cepat tanpa hapus data kalian pribadi masing-masing Oke baik langsung saja tapi seperti biasa luangkan waktu kalian sebentar untuk mendukung saya had dengan subscribe kalian aktifkan juga notifikasi loncengnya ya agar kalian tidak ketinggalan video video terbaru ketika saya mengupload video ada mengupload membuatkan video terbaru ya ya tentunya di JP team agar kalian juga tidak ketinggalan informasi dan update-update terbaru dari saya pokoknya ya tentunya selamanya dan langsung saja Oke nah ini sini saya coba cek dulu ya ini untuk lebih penasaran bahwa Xiaomi Mi Play Lotus yang saya pegang ini memang belum UBL kita cek dulu Ayo kita aktifkan dulu mode pengembangnya dengan mengetuk tujuh kali pada versi MIUI ya Nah seperti ini ini terus kita kembali lagi kita cari yang namanya setelan tambahan nih terus kita pilih opsi pengembang dan disini ya buka kunci OM nya masih belum aktif ya dan status Mi unlocknya coba kita buka dia UBL atau belum dan ternyata masih terkunci ya perangkat ini terkunci dan aman jadi otomatis Xiaomi Mi Play Lotus ini Tia belum UBL ya belum UBL instant baik Nah untuk Bang kalau misalkan buah kunci OM nya ini eh diaktifkan atau enggak ini terakhir ini terserah kalian ini opsional saja karena di sini kan apa namanya prosesnya tidak tidak official ya tidak menggunakan fastboot tapi menggunakan tfdmtk modul jadi ini opsional kalau misalnya kalian aktifkan silahkan kalian aktifkan kunci UM nya kalau tidak pun enggak papa misalkan debugging USB nya aktifkan juga enggak ya ini opsional saja aktifkan enggak papa di tadi aktifkan juga enggak papa Bang butuh login akun Mingga untuk UBL instant Xiaomi Mi Play Lotus terserah kalian enggak awal enggak di biasa enggak login juga enggak papa ya kalau misalkan karena proses UBL instant Xiaomi Mi Play Lotus ini tanpa hapus data ini terserah kalian semuanya kalau pokoknya ya kalau misalkan ah saya ingin login akun Mi enggak papa kalau misalkan ah biarin aja lah akun minyak nanti gampang setelah UBL enggak papa ya Nah seperti yang sudah saya jelaskan tadi dia adalah Xiaomi Mi Play Lotus nih eh ya Nia Mi Play Oke baik kita yang pertama coba kita setting dulu ya kita instalkan atfdmtk modulnya hai 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 ini ada empat file aja di sini lebih USB untuk gunanya untuk filter driver driver ini MTK auto driver gunanya untuk terhubung ya Ami play Lotus kita agar terhubung ke PC dan ini tfdmtk modulnya ini USB DK ini USB DK sangat penting sekali walaupun mungkin kelihatannya sepele tapi kalau misalkan dia enggak ada nanti tfdmtk modulnya enggak jalan ya yang pertama kita instalkan dulu nih MTK drivernya Ofta 3 10 10 10 Terima kasih. 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 pastikan bahwa HP ini masih belum UBL Oke kita cek lagi ya HPnya dan disini tfdmdk modul sudah kebuka kita pilih unlock operation disini kita brandnya ini kita pilih Xiaomi nah Xiaomi untuk modelnya tentunya kita pilih mi play nih seperti ini mi play dan menu ini kita pilih unlock boot loader ah ya seperti ini ya setelah itu klik start nah tunggu-tunggu sebentar tunggu sebentar sampai nani waiting device for connection berarti kita segera sambungkan Xiaomi play kita ke laptop atau ke PC ya dan disini kita cek dulu kita cek lagi untuk memastikan saja ya bahwa device ini memang belum UBL nih up oke status mi unlock up nah disini belum UBL ya kita langsung matikan Hai Oke Nah setelah mati tekan volume atas dan volume bawah untuk tombol bootnya nah setelah itu klik ini sambungkan HPnya Hai nah baik tunggu nah disitu udah jalan ya udah jalan tunggu sebentar belum selesai belum kelar oke nah oplis disconnect device and reboot it manually operation complete berarti sudah selesai ya UBL instan Xiaomi mi play Lotus menggunakan tfdmdk modul sudah selesai harusnya seperti ini Oke kita cek ya HP nya ya apakah dia sudah sukses UBL ataukah belum kita pilih Cek dulu HPnya. Nah kita coba cek pelan-pelan oke setelan tambahan terus opsi pengembang dan cek di sini buka kunci OM sudah tidak bisa disentuh tapi dia aktif bertanda bahwa UBL instance Xiaomi Mi Play Lotus yang menggunakan tfdm.com modul yang tadi selesai dan sukses kita coba cek status Mi unlocknya jadi terbuka yang tadinya terkunci sekarang perangkatnya telah terbuka jadi don ya UBL instance Xiaomi Mi Playnya baik nah eh setelah ini ya tunggu video cara root nanti akan saya coba uji coba aja ya cara root Xiaomi Mi Play Lotus mudah-mudahan bisa dan berhasil tanpa error tanpa kendala apa-apa ya agar saya juga bisa sharing nantinya dengan kalian baiklah dan ini akhir dari tutorial cara UBL instance Xiaomi Mi Play Lotus untuk kalian semuanya jangan lupa ya dukung saya terus dengan subscribe kalian aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update dan informasi terbaru dan juga video terbaru dari dari saya JP tim selamanya terima kasih dan salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati